Intro Jumpa lagi Sobat Pembaca Kali ini kita akan membicarakan sebuah buku yang judulnya The Art of Learning yang ditulis oleh Joss Whittstein Saya ingin membuka obrolan ini dengan dua buah observasi Atau dua buah pertanyaan Pernah nggak kalian mengamati orang yang tampaknya cerdas banget Baik langsung ataupun dari media-media Seakan-akan orang ini pengetahuannya nggak terbatas Ketika dia diajak omong apapun, bidang apapun, soal apapun Dia bisa menanggapinya dengan cara yang cerdas Seakan-akan dia tahu semua itu Dan yang lebih penting lagi adalah ketika dia tidak tahu Dia tahu cara menanggapinya dengan yang cerdas pula Jadi kalau kita desak Dia akan tahu di mana batas-batas pengetahuannya Soal yang dia nggak tahu itu Dan ketika dia terpaksa harus mengatakan Kalau saya harus mencari lebih jauh soal itu Ini yang akan saya lakukan Jadi dia punya cara Atau strategi untuk Atau approach soal hal-hal yang dia tidak ketahu itu Lalu dua hal yang kedua adalah Apakah kealihan dalam satu bidang Bisa ditransfer ke bidang yang lain Kalau bisa, apa yang ditransfer itu Jadi ini dua buah pertanyaan yang mendorong saya Atau yang sebenarnya saya sudah baca sih Yang membuat, menurut saya, relevan dengan buku ini Siapa penulisnya? Joshua Westkin adalah seorang Atau Joshua Westkin adalah seorang pemain catur Amerika Dia mengenal catur sejak kecil Ketika dia ajak ibunya jalan-jalan ke sebuah taman di New York Tempat orang biasa main catur Bertaruh dan sebagainya Dia merasakan catur itu indah sekali Dan ketika dia diajari Itu gampang sekali dia tangkap Dan dia menikmati karena kemudahan Atau bakatnya dia itu Untuk terus berkembang sampai ke tingkat yang tinggi Bapaknya yang mengajari dia Menemani dia selama perkembangan ini Menulis dua buku yang judulnya Searching for Bobby Fischer Yang mendokumentasikan pengalamannya itu Lalu buku ini Menjadi, dijadikan film dengan judul yang sama Jadi itu adegan di dalam film yang Kena kecil main catur di taman itu Nah, kalau nggak salah sekitar awal 20-an Tiba-tiba si Joshua Westkin ini setelah Kesuksesannya di dalam catur Tiba-tiba banting setir Dia belajar lagi hal yang baru yang disebut Tai Chi Dia tiba-tiba merasakan Tai Chi itu indah juga Tapi dia nggak punya bakat sama sekali di situ Nah, di perguruan yang dia ikuti itu Melihat usahanya Gurunya langsung ngajak dia Mendalami Tai Chi yang berbeda Dari yang dia awalnya tahu Yaitu Tai Chi standar yang Untuk kesehatan itu Dia diajak untuk berlatih sesuatu Yang disebut Tai Chi Pushan Sebuah disiplin dari Tai Chi Yang dipakai untuk kompetisi Beladiri Yang bisa dibuat taruh Dan dia sempat ikut kompetisi ini Mencapai prestasi yang tinggi pula Saya tahu si Joshua Westkin ini Dari podcastnya Tim Ferriss Show Kalau nggak salah itu adalah Podcast episode pertama Dari podcast tersebut Mereka berdua ini sudah berteman lama Yang saya suka dari podcastnya Tim Ferriss itu adalah Tim Ferriss ini adalah orang yang sangat detail Dan gigih untuk mengulik Apa rahasia Seorang Yang punya prestasi tinggi Terus Saya sangat menyarankan untuk melihat itu ya Jadi kalau kita rekat Siapa si Joshua Westkin ini Dia adalah seorang pembelajar Beberapa kalian yang berbeda Yang totally different Catur dan Tai Chi Pushan Yang kita kalau orang awam Maksudnya nggak ada hubungannya sama sekali Terus yang kedua Dia mempelajari keahlian ini Sampai tingkat yang tinggi Tingkat juara dunia Dan Ketinggian Keahliannya Atau pengetahuannya itu Teruji lewat kompetisi Si Joshua Westkin ini membuka Uraiannya Dengan dua buah pendekatan Bahwa dalam belajar itu ada dua pendekatan Yang pertama dia sebut Entity Approach Pendekatan yang bersifatnya hitam putih Yang kalau tidak berhasil Artinya gagal Jadi kalau satu kali gagal Ya udah semua Yang sudah dia lewati selama ini Batal gitu aja Terus pendekatan yang kedua Adalah pendekatan incremental Yaitu keberhasilan Adalah sebuah fungsi usaha Tinggi rendahnya hasil Pada suatu waktu Ditentukan oleh tinggi rendahnya usaha Kegagalan Bukanlah akhir dari segalanya Kalau kita lihat itu Begitu saja Kayaknya pendekatan yang kedua ini Lebih manusiawi Lebih tidak banyak tekanan Seperti yang pertama Tapi si Joshua Westkin ini menekankan Bahwa dalam berkompetisi Dalam melakukan sebuah perlatihan Atau belajar skill Yang untuk dibawa ke kompetisi Kedua pendekatan ini harus digunakan Pada tempatnya Misalnya pendekatan entity Untuk setiap kompetisi Satu kompetisi itu Juaranya pasti cuma juara itu Kemenangan itu adalah Sesuatu yang hitam putih Gak bisa kamu Oh saya gak menang sih Saya juga gak kalah Gak mungkin Kalau kamu gak menang Kamu kalah Tapi kalau kita melihat Misalnya sebagai pecatur Karir pecatur Dalam jangka panjang Yang melalui beberapa kompetisi Nah kita bisa menggunakan Pendekatan incremental yang kedua Apa yang terjadi di kompetisi Yang satu Akan menjadi pelajaran Untuk mengikuti kompetisi Yang berikutnya Jadi Kedua pendekatan itu Tidak ada Tidak harus di Tidak harus dijadikan Sebuah dikotomi Dia adalah sebuah Sesuatu yang complementary Kembali lagi ke Catur dan tajepusan Di dalam hidup si Josh ini Kita bandingkan Catur itu adalah Sesuatu yang alami Sejak kecil buat dia Jadi dia gak ada Pilihan sadar bahwa Oke saya sekarang Mau belajar catur Enggak Dia ikutinya sebagai Apa yang terjadi Secara natural aja Tiba-tiba catur itu Gampang buat dia Lalu karena dia masih kecil juga Dukungan orang tua itu Yang menentukan Keberhasilan dia selanjutnya Berapa banyak orang tuanya itu Mau menyisihkan waktu Uang dan tenaga Untuk anaknya tersebut Untuk membina bakat anaknya itu Lalu dia juga Bertemu guru-guru yang bagus Karena Semakin tinggi bakatmu Maka guru-guru yang Mampu atau Mau Mengajarimu adalah Guru-guru yang Lebih hebat juga gitu loh Lalu dalam catur ini Dia mengalami ketenaran Baik dari Filmnya Maupun dari Kejuaraan Catur itu sendiri Dan ada Kemenangan Dan kekalahan Yang dia dramatis Berbagai Model lawan Yang dia hadapi Nah itu Semua ini Didokumentasikan Di dalam buku ini Yang menurut saya cukup menarik Lalu Tai Chi Push Hand Adalah Sebuah pilihan Buat dia Dan dia tidak memilih Dia Di lembukunya ditulis bahwa Dia tiba-tiba Tertarik melihat itu Karena pada suatu kali Setelah pulang dari Eropa Dia melihat Seorang guru Lagi Mempraktekan Tai Chi Tai Chi Yang kita kenal itu Tai Chi untuk kesehatan Lalu dia mulai berlatih Di situ Jadi Tai Chi Awalnya menjadi Awalnya menjadi Seorang Praktekan Tai Chi Adalah Pilihan Yang merupakan hasil Dari perubahan fase Di dalam hidupnya Dan ketika dia memilih itu Dia mengalami Menjadi pemula lagi Beginner's mind again Ini adalah sebuah hasil Renungan dia Ketika dia melakukan Perjalanan ke Eropa Sesudah Sesudah Ketenarannya itu Dia ingin mengasihkan diri Dari sorotan publik Dia jalan-jalan ke Eropa Sepanjang jalan itu Dia juga Membaca buku Dan buku-bukunya itu Lebih banyak Membahas soal Filsafat ketimuran Contohnya Jack Kerouac On the Road Atau The Dharma Bums Atau bahkan Buku Tao Te Ching Langsung Nah itu yang membuat Kayaknya Pikirannya dia itu Siap ketika dia balik Dari Eropa tadi Segala ajaran-ajaran Ketimuran Yang dia membuat Dia tertarik itu Membuat ketika dia melihat Orang main tai chi Dia langsung memutuskan Oh saya mau melakukan itu Ini juga dibahas Di episodenya Di Tim Ferriss itu Bisa dicek sendiri ya Nah Ada banyak gagasan Yang ditampilkan Soal belajar Di buku ini Karena Si Josh ini bilang Setelah melalui Dua tahap Prestasi tadi Dia bilang Saya ternyata Punya banyak ide Untuk Belajar Yang bisa Saya share Dalam buku ini Yang pertama Soal Beginner's mind tadi Beginner's mind ini Menimbulkan ketidaknyamanan Ketika kita Gak tahu Apa-apa Sama sekali Itu yang kita alami Sebagai pemula Kalau kita sudah punya Keahlian Atau ketenaran Di bidang yang lain Mungkin ini bisa Menjadi jauh Lebih berat Dibandingin Kalau kita gak punya Nah ketidaknyamanan Itu yang Bagi sebagian orang Mungkin seperti saya Saya senang sekali Menjadi beginner Karena Pada saat itu Kesalahan apapun Itu dimaklumi Gitu Nah Sementara orang lain Mungkin yang ego-egonya Sudah terdefinisi oleh Keahlian Dan kemenangan Sebelumnya Terganggu Dengan menjadi Beginner itu Karena dia akan Dilihat tahu Kamu Kalau misalnya karate Sabu putih Gitu Nah Ini menarik Untuk direnungkan Terus Gagasan yang lain Adalah Soal investment in loss Yang dia tulis disitu Saya menyebutnya Belajarlah dari kekalahan Ketika dia mulai Belajar tai chi Dia bukan orang yang kuat Seperti ketika dia Mulai belajar catur Belajar catur Dia kalah satu kali aja Abis itu dia menang terus Kalau dalam tai chi ini Dia kalah berkali-kali Dia mencatat bahwa Dalam tai chi push hand Motohnya adalah Mengalahkan seribu kilo Dengan empat ons Mengalahkan Lawan sebesar-besarnya Dengan usaha Sekecil-kecilnya Dan yang Dia bilang Setelah berefleksi Dia merasa beruntung Karena teman berlatihnya Pada saat itu Orang yang Kemampuannya di atas dia Jadi dia kalah terus Tapi dia gak berhenti Dia gigi Dan Kekalahannya itu Membuat dia tahu Dimana kelemahan-kelemahannya Dan bagaimana Berlatih Mengatasi kelemahan itu Lalu yang Ide berikutnya Adalah Dia sebut sebagai Making smaller circles Membuat lingkaran-lingkaran kecil Dalami Misteri yang mikro Untuk memahami Hal yang makro Ada adegan dari buku Zen and the Art of Motorcycle Maintenance Oleh Robert Piercy Di dalam buku itu Ada seorang murid Yang kena Writers block Hambatan menulis Dia gak bisa menulis Karena Satu dan lain hal Tugas menulisnya adalah 500 kata Soal kota tempat tinggalnya Si murid ini mengeluh Kota saya ini Kota saya ini Membosankan Gak ada yang bisa saya ceritain Apalagi harus menulis Sebanyak 500 kata Gurunya bilang Mulailah menulis Soal Bagian depan gedung opera Yang terlihat dari Ruang kelas ini Mulailah dari batu bata Di sebelah kiri atas Itu kecil banget lingkarannya Mulailah dengan Kamu pasti Bisa mendeskrikan Batu bata itu Nah Dengan harapan ketika Proses menulisnya sudah dimulai Maka Sudah Bolanya Sudah bergulir Dia bisa Membesar lingkaran itu Dan Merefleksikan Ketengalaman saya sendiri Ketika kita mempelajari Sesuatu yang benar Baiknya bahasa Bahasa pengrograman Atau musik Ada yang saya sebut Atau saya belajar dari Tempat yang lain Small chunks Bagian kecil Nah apa bagian kecil dari catur Apa bagian kecil dari musik Apa bagian kecil dari memasak Apa bagian kecil dari tai chi Ternyata menentukan Chunk itu adalah Suatu skill yang transferable Kalau kita Misalnya Mau belajar sesuatu Kita langsung Belajar sama guru Sebenarnya yang dilakukan oleh guru itu Adalah menentukan Chunk itu Bagian kecil apa Yang pertama Kamu Pelajari Kalau kita belajar Autodidak Yang harus kita ketahui Adalah bagaimana Menentukan chunks itu Nah saya merefleksikan Pengalaman saya Kalau saya belajar musik Sendiri Sama belajar musik Lewat guru yang standar Ketika kita Menentukan chunknya itu Kita bisa menentukan chunk yang menarik Buat kita Contohnya Kalau kita belajar standar Musik Dia akan memainkan sebuah lagu Yang sebenarnya kita gak suka lagu itu Tapi kita terpaksa belajar itu Karena si guru bilang Harus begitu Sementara kalau kita belajar sendiri Saya senang dengerin Metallica Maka saya akan mencari lagunya Metallica Tetapi saya gak bisa langsung belajar Satu lagu yang kelihatannya kompleks itu Saya harus mencari Bagian terkecilnya Yang bisa saya latih berulang-ulang Jadi daripada fokus ke Lagu yang panjang 6 menit Mulailah dari 20 detik pertama misalnya Dari intronya aja dulu Karena Yang saya pelajari Yang saya alami adalah Dari intronya aja Kita langsung bisa tahu Jenis akor yang dipakai Pola-polanya itu berulang Dari intro ke chorus Ke first dan sebagainya Nah Menurut saya Kemampuan untuk menentukan chunk Atau menentukan bagian kecil Adalah hal yang sangat berguna Ketika belajar autodidak Dan itu adalah skill yang transferable Kalau kita ingat pertanyaan Atau buka tadi Lalu Bagasan berikutnya Tentang yang disebut The illusion of the mystical Saya terjemangat sebagai ilusi kehebatan Yang tampaknya itu gaib Yang tampaknya itu luar biasa Di sini dia menuliskan Sebuah kredo Atau sebuah hal Dari buku kitab tai chi Kalau ga salah ya Jadi bunyinya gini Kalau lawan bergerak cepat Balas dengan cepat Kalau lawan bergerak lambat Ikuti dengan lambat Kalau lawan tidak bergerak Aku juga tidak bergerak Tapi ketika lawan bergerak sedikit saja Aku sudah bergerak duluan Saya melihat ini sebagai tahap-tahap belajar Ketika sudah sampai ke tahap terakhir ini Seakan-akan kita sudah bisa membaca Atau lama-lama mengontrol Intensi lawan Kalau saya jadi ingat sebuah kalimat Dari buku Senopati Pamukkas Yang dia sebut Weruh sadurungin binarah Mengetahui sesuatu yang sebelum terjadi Jadi kemampuan antisipasi Ketika skill itu sudah sampai ke tingkat yang tinggi Itu semakin banyak Karena kita sudah terbiasa dengan Kita sudah punya kosa pengetahuan yang kaya Yang membuat kita sudah melihat berbagai macam pattern Dan Salah satu proses belajar itu adalah Mengeteksi pattern-pattern kecil-kecil tadi Atau chunk-chunk tadi Nah skill yang serupa misalnya Di dalam improvisasi musik Jazz Lihatlah jazz Orang yang gak Orang dua musisi yang tiba-tiba ngomong Satu sama lain tanpa direncanakan Dan tiba-tiba musiknya itu terdengar enak Lalu komedi Stand up komedi misalnya Roasting Atau crowd work namanya Yang dia ngomong sama Audiens yang ada di depan Terus audiensnya menjawab Jawaban itu ditangkapi lagi Dengan lucu Jadi gak bisa Kalau dia gak punya keahlian komedi ini Dia tiba-tiba ngomongnya jadi boring aja Jadi itu ilusi Dan ilusi Jadi orang yang nonton Keliatannya ini normal banget Kayaknya Itu semua orang bisa melakukannya Justru disitulah Kalau kamu sudah ada di panggung Gak gampang ngomong kayak gitu Jadi ilusi Kehebatan yang tampaknya gait Lalu ada hal yang disebut dengan The power of presence Ini Hadirlah Atau fokuslah sepenuhnya Kepada apa yang kamu lakukan Ada adegan yang kuat Di dalam bab ini Yaitu menceritakan seorang pemburu Yang berpengalaman Ketika pemburu itu Terlepas dari rombongannya Sendirian di dalam hutan Amazon Dan tiba-tiba dia berhadapan dengan Seekor jaguar Jaguar ini siap memangsa dia Jadi detik-detik Bagian apa yang harus dia lakukan Untuk menyelamatkan diri Dengan apa yang ada Pada dirinya saat itu Terus bagaimana caranya dia membaca Perilaku si jaguar ini Kalau dia Misalnya nih Saya gak tahu sama sekali ya Kalau dia misalnya Melakukan tindakan yang mengancam Jaguar itu merasa terancam Maka Konfrontasi yang akan terjadi gitu Tidak terhindar Si pemburu ini berhasil Selamat Tetapi teman-teman Atau orang-orang yang kenal Dia bilang Pengalaman itu merubah Si orang ini Dengan sangat luar biasa Dia seperti kayaknya trauma gitu Yang ditarik dari adegan itu Oleh si Josh adalah Kalau kamu sedang melakukan Usaha belajar apapun Lakukan seakan-akan Hidup matimu itu tergantung Kepada kamu hadir sepenuhnya Ketika belajar itu Karena kamu gak tahu Jangan setengah-setengah gitu Intinya begitu Menurut saya ini ide yang kuat banget Nah ini ide yang menurut saya juga menarik Judulnya making sandals Seandainya kita dihadapkan Di depan kita ini ada jalanan panjang Yang penuh onat dan duri Kita itu punya dua pilihan Yang pertama pilihan kita adalah Kita tutup setiap senti dari jalanan di depan kita ini Dengan kulit tebal Supaya kita bisa jalan di atasnya Atau Kita gak butuh kulit banyak-banyak Bikin aja sandal kulit yang kuat Yang cuman menutupi Dua telapak kaki kita Nah intinya disitu Dengan Men-switch aja Daripada kita fokus kepada problemnya Kita fokus kepada apa yang bikin kita sakit Yang bikin kita sakit itu cuman Luasnya dua kali Luas telapak kaki kita kan Sementara jalanan itu luas banget gitu loh Jadi carilah Atau cara untuk melakukan usaha yang minimal Yang hasilnya maksimal di dalam Apa yang sedang kita hadapi saat itu Jadi itu idenya Nah ada banyak ide lain yang saya gak tampilkan semua Tetapi ada bagian Ada bab terakhir Yang Mengisahkan persiapan dia Dalam menghadapi kejuaraan Tai Chi Pushan di Taiwan Tahun 24 Prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi Dan beberapa prinsip yang lain Ditampilkan dalam konteks Persiapan kejuaraan Tai Chi Pushan itu Yang menurut saya ini bagus banget Lalu kita Akhiri Keberulan ini Dengan Mengingat Atau menjawab Mencoba menjawab pertanyaan pembuka tadi Apakah Semakin tinggi pengetahuan Menurut saya nih Semakin tinggi pengetahuan seseorang Atau keahlian seseorang Dia semakin menyadari Apa yang disebut Meta knowledge Pengetahuan-pengetahuan Apa istilahnya itu Pengetahuan-pengetahuan antara Pengetahuan-pengetahuan Meta Apa batas pengetahuannya Apa proses untuk mendapatkannya Dan sebagainya Terlebih lagi Kalau dia berpengalaman Atau pernah berusaha Mengajarkan apa yang dia tahu itu Ke orang lain Dia akan semakin menyadari Meta knowledge-nya itu Lalu Menurut saya juga nih Mengenai beberapa jenis keahlian Yang bervariasi Itu akan memudahkan Apalagi kalau kita reflektif ya Enggak Kalau kita cuman mengandalkan Menurut saya nih Kalau kita cuman mengandalkan Orang lain Atau guru Maka kita gak akan Mendapatkan meta knowledge itu Sekuat kalau kita belajar sendiri Menurut saya itu Semakin banyak Misalnya semakin Banyak bahasa yang kita kuasai Bahasa pertama mungkin sulit banget Butuh bantuan Bahasa kedua Kita punya referensi Soal buku Kita akan membanding-bandingkan Nanti bahasa ketiga keempat Itu menurut saya Lebih mudah lagi rasanya Karena kita punya Pengalaman yang senada Tapi ini tidak harus terbatas Masalah bahasa aja Sama seperti si Josh itu Dia bilang ketika dia belajar Tai Chi Banyak hal-hal yang Dia dapat Yang dia refleksikan dari Pengalaman dia Dalam catur sebelumnya Jadi menurut saya Menguasai beberapa jenis Kalian yang berfarsi itu Akan memudahkan Membelajari Pengetahuan dan keahlian Selanjutnya Silahkan dicoba sendiri Saya sangat Merekomendasikan Untuk membaca buku ini Dan membaca Atau mengikuti Interview-interview Si Josh Wetzkini Di berbagai podcast Terutama di Tim Ferriss Oke Gitu dulu ya Sampai ketemu lagi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!